Saudara hari pertama pembukaan pendaftaran calon Bupati Anomi Diantoro mengambil formulir di kantor DPC-PDIP Pemalang. Anomi siap maju menjadi Bupati Pemalang pada pemilu kada November 2024. Di hari pertama pembukaan, Anomi Diantoro langsung mengambil formulir di kantor DPC-PDIP Pemalang. Dalam pengambilan formulir di PDI Perjuangan, Anomi Diantoro diwakilkan oleh Suhar Jono. Sebenarnya Anomi Diantoro akan mengambil formulir secara langsung. Namun demikian berhalangan hadir karena ada tugas yang tidak dapat ditinggalkan. Menurut Ketua DPC-PDI Perjuangan Pemalang, Junaidi, pengambilan formulir dapat diwakilkan. Kemudian saat pengembalian formulir yang bersangkutan wajib hadir. Jadi nanti waktu pendaftaran ataupun pengembalian formulir juga sudah ada waktunya. Dan nanti verifikasi juga sudah ada waktunya. Sehingga nanti sampai dengan verifikasi persyaratan dan sebagainya, sudah skedulnya sudah ada semua. Pembukaan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Pemalang di kantor PDIP berlangsung sampai 8 Mei 2024. Nantinya siapa yang akan menjadi calon bupati akan ditentukan oleh DPP-PDIP Pusat.